Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari korban yang berada di Rumah Sakit PHC Surabaya, sudah ada rekan kami, Zainal Azari, yang akan mengabarkannya dari sana. Selamat pagi, Zainal. Bagaimana kondisi terkini dari korban? Selamat pagi, Zul dan Ebony. Ya, saat ini saya berada di Rumah Sakit Pelindo, Zadakistra, PHC, di mana SAH, 8 tahun, siswi salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Gersik, dirujuk dari Rumah Sakit Gersik, untuk dilakukan observasi secara mendalam di Rumah Sakit PHC. Observasi sendiri dilakukan oleh tim dokter PHC di ruang MRI, Magnetic Resonance Imaging, di mana tim dokter meriksa secara meluruh di bagian kepala dan di sistem saraf penglihatannya. Demikian itu. Bagaimana sejauh ini, apakah nantinya akan ada keterangan dari pihak Rumah Sakit kepada Awak Media mengenai kondisi dari SA? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Laily Makhfiro, ahli radiologi Rumah Sakit PHC, pihak Rumah Sakit PHC sendiri tidak bisa memberikan keterangan lebih dalam terhadap hasil apa yang mereka dapatkan dari pemeriksaan yang dilakukan selama 4 jam sendiri. Di mana pemeriksaan tersebut juga melibatkan dari pihak Polres Gersik, yang di mana juga sedang melakukan tahapan-tahapan hukum yang sedang berlangsung, di mana pihak kuasa korban melaporkan peristiwa pencolokan mata yang menimpa dari SAH, dan tahap ini sedang berkonses di Polres Gersik. Dan rencananya di hari ini pihak Polres Gersik dan Rumah Sakit Ibn Usina akan memberikan keterangan resmi terkait hasil dari pemeriksaan, kesehatan dari SAH maupun tahapan hukum yang sedang saat ini berlangsung di Polres Gersik. Baik, Zainal dari informasi terkini yang Anda terima, artinya penglihatan korban ini masih ada kemungkinan untuk kembali normal, begitu? Ya, dari hasil apa yang kita dapatkan dari keterangan PES yang dilakukan pihak BHC kemarin, hari Rabu kemarin, diketahui memang ada kemungkinan dari SAH ini bisa pulih penglihatannya. Hal ini dibutuhkan karena saat hari pertama SAH itu mengalami luka, kemungkinan besar matanya itu masih tertutup oleh dari bekas lukanya tersebut. Jadi, dari proses pemeriksaan kemarin ada kemungkinan, ada sedikit kemungkinan bahwa SAH akan bisa mendapatkan penglihatannya kembali. Oke, Zainal untuk aktivitas SAH, korban ini apakah sudah mulai beraktivitas seperti biasa, sudah mulai kembali sekolah atau seperti apa? Ya, hingga saat ini SAH sendiri masih didampingi oleh tim sekologi dari Polda Jatin untuk bisa mengembalikan lagi mentalnya agar SAH bisa kembali beraktivitas lagi di sekolah. Dan dari keterangan dari pihak Bupati Gertik yang disampaikan langsung oleh Pak Pandi Ahmad Diani dan Bupati Gertik, bahwa nantinya ketika SAH sudah kembali mentalnya dan juga kalau dimungkinkan penglihatannya kembali, maka SAH akan dimungkinkan untuk dikindahkan sekolah di sekolah baru yang sudah ditunjuk oleh pemerintahan Kabupaten Gertik. Zainal, apakah sudah ada bantuan untuk penanganan psikologis kepada SAH sejauh ini? Ya, sejak hari selasa kemarin SAH sempat dirujuk juga di ruang teater di Polda Jatin untuk dilakukan pemeriksaan secara mental dan juga secara psikologi dan juga pendampingan dari Polda Jatin sendiri untuk bisa mengembalikan mental dari SAH seliri. Karena selama ini SAH sejak peristiwa tersebut, dia cenderung masih trauma dan takut bertemu dengan teman-teman sejauhnya. Oke, Zainal untuk update penyelidikan, hingga saat ini kan pelakunya masih belum diketahui. Sebenarnya kemarin polisi juga sudah memeriksa kelas dari korban. Apakah sudah ada titik terang yang bisa jadi petunjuk siapa pelakunya sebenarnya? Sebagaimana kemarin pihak dari Polres Gertik juga terlibat dalam pemeriksaan observasi kesehatan dari SAH di Rumah Sakit PHC ini. Keterangan dari Polres Gertik sendiri telah menggali dari sejumlah bukti-bukti dan juga kemungkinan dari CCTV yang ada di sekolah yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Polres Gertik. Dan rencananya tidak dalam waktu lama ini pihak Polres Gertik akan memberikan keterangan secara langsung tentang terkait siapakah pelaku dari kekerasan yang menimpa SAH sehingga kehilangan pergiatannya. Zainal, kapan rencananya SAH ini akan dioperasi? Dari keterangan pihak tim dokter kemarin, hampir bisa dipastikan SAH tidak membutuhkan operasi. Jadi akan dilakukan pemulihan secara berkala, secara medis seperti itu dan ditunggu dari perkembangan parah matanya sehingga penglihatannya bisa pulih kembali. Karena saat ini beransur-ansur SAH sudah mulai membaik. Baik, tapi artinya tidak perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya? Kemungkinan itu masih ada. Nanti dilihat dari perkembangan kesehatan dari SAH sendiri. Namun dari apa yang kita dapatkan dari keterangan dokter kemarin, kecil kemungkinan SAH itu harus menjalankan. Terima kasih telah menonton!